1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10 Tim Nas Indonesia menghadapi Kemboja dalam matchday grup B Piala AFF 2020 di Bistan Starium pada Kamis 9 Desember 2021 Di laga tersebut, tim Nas Indonesia berhasil melibas Kamboja. Selepas kick-off, tim Nas Indonesia langsung mengambil inisiatif penguasaan bola. Sementara itu, Kamboja mengandalkan kecepatan mereka demi mengimbangi permainan Indonesia. Usaha sekuat Geruda untuk menciptakan gol cepat akhirnya terwujud saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Sundulan Rahmat Irianto sukses melesat mulus ke dalam gawang ulse menerima umpan sepak pojok dari Evan Dimas Dharmono. Pada menit ke-17, tim Nas Indonesia berhasil mengandalkan keunggulan. Kali ini gitaran Evan Dimas yang mencatatkan namanya di pepan skor dengan tambahan kaki karannya. Usaha memaksimalkan umpan silang perata marhan. Di menit ke-33, tim Nas Kamboja semakin tertinggal setelah Rahmat Irianto mencetak gol lagi. Pemain persepaya itu kembali mencetak gol lewat kepalanya dari umpan sepak pojok yang kali ini dikirimkan oleh perata marhan. Tertinggal tiga gol, ternyata tak menciutkan nyali Kamboja dalam usaha. Mereka membongkar pertahanan Indonesia. Di menit ke-37, Yui Safi sukses membobol gawang Indonesia. Dengan sundulannya, Usaha menerima umpan sepak pojok Keo Sekopeng. Di sisi waktu yang ada, pada babak pertama, kedua tim mulai saling berbalas serangan. Namun hingga pelit panjang, tanda turun minum dibunyikan tak ada lagi gol. Indonesia mampu mengemankan keunggulan 3-1. Usaha jeda, tim Nas Indonesia melakukan perubahan di susunan pemain dengan memasukkan Ramero Magik dan Victor Iqbonevo. Untuk menggantikan Irfan Jaya dan Ryuji Utomo. Sedangkan Kamboja juga meningkatkan intensitas serangan mereka. Usaha tim Nas Indonesia untuk menambah keunggulan akhirnya terwujud pada menit ke-54. Menerima umpan terukur, Ricky Kamboja, Ramero Magik yang berdiri dalam posisi tepat sukses. Membuat kipper Kamboja harus memungut bola dari kawang untuk ke-4 kalinya. Namun 6 menit kemudian, tim Nas Kamboja berhasil memperkecil kedudukan. Adalah Fragmoni Udom yang sukses menciptakan gol kedua Kamboja setelah eksklusi tendangan bebasnya. Tak bisa diantisipasi oleh kipper tim Nas Indonesia Sahrul Trisna. Setelah itu Kamboja malah mulai menguasai jalannya permainan dengan tampil lebih menekan. Bahkan mereka sanggup mempunyai peluang berbahaya. Akan tetapi hingga wasit meniut peluit panjang, tanda berakhirnya lagak. Tak ada lagi gol yang tercipta. Tim Nas Indonesia sukses menutup pertandingan melawan Kamboja dengan kemenangan 4-2. Atas hasil ini, tim Nas Indonesia berada di urutan kedua kelasemen sementara Grup B Piala FF 2020 dengan koleksi 3 poin. Sedangkan Kamboja menempati posisi keempat dengan raihan tanpa poin. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!